Bang, aku capek sekolah bang, tiap hari belajar, pulang sore, banyak tugas, sekolah kau berasa kerja, lagi mending gua investasi kripto biar kaya, gua udah gak ada motivasi lagi buat sekolah Mana motivasi kalian? Kalian butuh motivasi? Gua kasih motivasi Apa sih? Tapi beneran, siapa yang tidak termotivasi dengan kakak-kakak berkacamata menggunakan katana yang bisa berubah menjadi Naginata dan bisa serang sering sering memperkenalkan karakter baru dari Zenless Zone Zero, Tsukishiro Yana Apaan? Zenless Zone Zero itu apa? Apa? Kamu tidak tahu? Zenless Zone Zero? Bagaimana mungkin? Zenless Zone Zero adalah game action RPG terbaru buatan Hoyoverse, developer yang sama dari game Genshin, Tentuk, dan Honkai Starrel Dan perlu gua akui kalau kata smooth sudah menjadi nama tengah dari Zenless Zone Zero ya Kelihatan banget dari grafik dan animasi yang memanjakan mata, menggambarkan para animator yang mencintai pekerjaan mereka, serta mengerti apa yang diinginkan oleh audiensnya Dimana di game ini, kalian bertugas sebagai proxy legendaris Phaeton yang akun proxynya kena hack ya Untuk menafigasi tim kalian dalam menjelajahi hollow Hollow itu apa bang? Hollow itu singkatnya adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh reaksi energi ether di area tersebut Merubah wujud siapapun yang menyentuhnya menjadi suatu entitas hitam misterius yang biasa kita sebut ether real Demi menjaga kontaminasi ether lebih lanjut, dibentuklah sebuah unit khusus yang bertugas untuk menanggulangi bencana hollow tersebut Salah satunya adalah Hollow Special Operation Section 6 yang diketuai oleh Void Hunter termuda, Hosimi Miyabi Dan ditemani deputi shiftnya, atau bisa dibilang tangan kanan Miyabi itu sendiri, Tsukishiro Yanagi Bang lu gak mau lari bang? Ya ampun dia japut cowo Tsukishiro Yanagi adalah karakter dengan elemen elektrik yang bertipe anomali Serta merupakan anggota dari fraksi Hollow Special Operation Section 6 Dan kalau kita ngomongin karakter tipe anomali ya Sekarang kalian gak usah capek-capek keringat dingin MPT+, nge-build up 2 elemen anomali berbeda biar dapet disorder Karena nanti diketawain sama Yanagi Enjoyer yang bisa melakukan itu semua hanya dengan 1 tombol special skill Dimana dia bisa nge-trigger polarity disorder dengan total damage 15% dari original disorder Ditambah 725% anomali profesiensi dari Yanagi Dan yang gue suka dari Yanagi, selain karena kacamatanya Gameplay Yanagi ini juga gak monoton Basic attacknya bakal ikutan berubah tergantung dari stance yang dia masuki Antara Yogen stance atau Kagen stance Dimana setiap stance itu bakal ngasih buff yang berbeda-beda Stance Yogen membuat kita mendapat resistance interrupt tinggi dan meningkatkan damage elektrik Dan akan stance Kagen meningkatkan interrupt ability kita serta memberikan penetration rate yang tinggi Dan karena gue udah tau, pasti kalian bakal ngeluh Bang, pusing mainnya bang, harus pake stance yang mana emang dasar skill-ish Cara mainnya sebenernya gampang ya Kalian tinggal ganti-ganti stance aja gitu Tujuannya buat dapet buff dari masing-masing stance Kalau kita lihat di kiri bagian atas, itu adalah buff dari stance yang aktif ya Yang bagian kiri itu Yogen stance dan bagian kanannya itu Kagen stance Kalau kita ganti stance, maka buff dari stance sebelumnya akan dibawa dan bertahan selama 8 detik Jadi gue saranin kalian ganti-ganti stance aja gitu setiap 8 detik sekali ya Tujuannya buat nge-mainten 2 buff tersebut Nah, sewaktu-waktu kalian lagi main, kalau tiba-tiba kalian mendengar musuh berteriak Alamak! Itu tandanya special skill kalian udah ke-enhance ya GK Ruten Kalian bisa aktifasi skillnya dengan tahan tombol special attack Yang membuatnya Nagi masuk ke dalam stat Shinra Bansou Dan memulai basic attack dengan hit ketiga Serta memberikan damage elektrik yang tinggi Sangat disarankan sebelum menggunakan skill ini, kalian udah nge-apply 1 anomali ke musuhnya Kalau kalian apply shock, nanti kalian bisa trigger disorder Kalau yang lain, kalian bisa langsung trigger double disorder Membuat karakter Drainrot dan tikus bisa makin bersinar kalau dibarengin sama Yanagi Walaupun begitu, ini gak menutup fakta Kalau Yanagi masih enak banget dipake solo ya Sisanya ambil aja karakter kayak Lucy dan kawan-kawan buat buff attack Abis itu lu tinggal scratch kebidiem pada Dan seperti manusia biasa yang membutuhkan makanan setiap harinya Beberapa menit setelah kalian berantem, Yanagi bakal kayak Gak tau ah males, pengen beli roti kacang merah Abis itu Yanagi bakal ngeluarin ultinya Rai Tenge Seketika menyelesaikan pertarungan mereka Membuat musuhnya merasakan tanah yang empuk Dan seperti biasa, kalau musuhnya sudah terkena efek anomali Skill ini juga bisa nge-trigger efek polarity disorder Dan gak cuma itu, di versi 1.3 ini Bukan cuma Yanagi aja yang bisa kita mainin Karena nanti di phase 2, kita kemusulan satu karakter lagi Yaitu Korek Api Atau bahasa kerennya Lighter Yang merupakan anggota dari fraksi Sons of Caledon Dan yang terakhir, jangan lupa buat freedom kode di bawah Buat dapet bahan baca gratisan ya Ya, maksud gue, wong kocak mana yang gak mau gratisan coba Jadi yaudah Siaooo